Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Operasional Haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi sudah memasuki hari ke-14 Kita akan memasuki fase gelombang kedua kedatangan Jama Haji di Airport King Abdul Ajis Jeddah Kami PPIH Arab Saudi sudah melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Pada tanggal 5 kami koordinasi dengan pihak Garuda dan pada tanggal 7 kami juga berkoordinasi dengan pihak Saudi Arabi Arline Kami menekankan beberapa catatan yang perlu diperhatikan pada gelombang pertama agar tidak terulang lagi di gelombang kedua diantaranya ketepatan waktu berangkat dan tiba di Arab Saudi Di gelombang kedua ini secara bertahap Jamaah dari Jeddah akan memasuki Mekah yang dari Madinah terus memasuki kota Mekah Kita akan mulai masuk fase puncak haji sampai dengan tanggal 8 Julhijjah dan 9 Julhijjah akan lukup sampai kemudian tanggal 12 atau 13 Julhijjah bagi yang nafarsani konsentrasi kegiatan berada di Masair yaitu di Arofa, Muzdalipah, dan Minang Oleh karena itu kami terus menghimbau kepada Jamaah Haji di suhu yang cukup panas saat ini untuk banyak-banyak mengkonsumsi air mineral kemudian beristirahat tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan beribadah kami juga menghimbau agar Jamaah Haji mengkonsumsi makanan atau catering yang diberikan oleh petugas haji agar fisik tetap terjaga, tetap prima sehingga di saat puncak haji di Masair kita semua bisa melaksanakan pada haji dengan sempurna terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati